Wilayah Klan Phoenix Tempat ini seperti negeri dongeng. Pemandangannya sangat indah, dengan pegunungan tinggi dan air terjun yang jatuh ke kolam yang dalam seperti bimah sakti. Air memerci kemana-mana dan kabutnya kabur. Itu sangat indah. Haha. Hihi. Tawa seperti lonceng keperakan terdengar. Sangat enak didengar seolah-olah itu adalah lagu yang indah dan mengharukan. Itu membuat orang ingin melihat siapa yang membuatnya. Di dalam kolam yang dalam, terdapat hamparan putih bersinar. Tubuh batu giok terungkap, dan tiga gadis muda cantik sedang bermain-main di dalam. Payudara mereka yang mabuk dan payudara lembut mereka terlihat sama-samar. Tangan mereka yang seperti batu giok terungkap sepuasnya. Leher mereka yang seperti angsa dan tulang selangka yang menggetarkan jiwa semuanya tersapu. Tidak ada manusia yang bisa menahan godaan seperti ini. Itu adalah sebuah godaan. Sayangnya, tidak ada seorang pun yang cukup beruntung melihat pemandangan ini. Gadis-gadis itu bermain sepuasnya dan tidak memperhatikan sekelilingnya sama sekali. Mereka juga tidak menyadari titik hitam yang tiba-tiba muncul di langit. Celah. Titik hitam itu secara akurat jatuh ke dalam kolam yang dalam, memercikkan air kemana-mana. Pada saat yang sama, hal itu menyebabkan tiga teriakan tajam yang menembus hutan yang tenang dan mengagetkan banyak burung. Itu laki-laki. Salah satu gadis dengan wajah berbentuk hati melihat lebih dekat dan menunjuk ke titik hitam. Seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang sangat langka. Apa? Dua gadis lainnya juga tercengang. Mereka memandang gadis yang melayang keluar dari air dengan ekspresi kosong. Ini adalah area terlarang klan Phoenix. Kenapa ada pria di sini? Mereka bertiga saling memandang dan mata mereka dipenuhi kebingungan. Namun, tidak ada rasa malu di wajah mereka. Yang ada hanyalah kejutan. Hei, siapa kamu? Apa yang kamu lakukan di sini? Gadis dengan wajah berbentuk hati bertanya dengan suara yang tajam. Wajahnya dipenuhi amarah, seolah martabat mulianya telah dilanggar. Aura poeniksenya segera muncul. Pemuda berbaju hijau tidak merespon untuk waktu yang lama. Dia sepertinya mengalami koma. Alisnya sedikit dirajut. Sepertinya dia terluka. Wanita cantik lainnya dengan wajah oval memiliki kilatan aneh di matanya yang cerah saat dia bergumam. Tampaknya ada sedikit kekhawatiran di ekspresinya. Huff, itu hanya seorang pria. Bunuh saja dia. Wanita cantik berwajah bulat lainnya mendengus dengan jijik. Penghinaan ini sepertinya terjadi karena pemuda tampan ini adalah seorang laki-laki. Jangan, suster bunga air. Wanita cantik kecil berwajah oval itu mengeluarkan tangisan lembut saat dia menarik kembali wanita cantik berwajah bulat itu dan dengan menyedihkan berkata, menurutku dia cukup menyedihkan, biarkan saja dia pergi. Petik 2 Ku bilang, Sui Yue, jangan bilang kamu menyukai pria ini. Si cantik berwajah bulat, Waterflower, memandangnya dengan heran dan bertanya. Suster bunga air. Si cantik berwajah oval langsung menghentakkan kakinya. Wajah menawannya memerah, dan matanya dipenuhi amarah. Baiklah, baiklah, aku tidak akan membunuhmu, oke. Bunga air tidak tahan dengan adik perempuan ini dan hanya bisa memutar matanya tanpa daya dan menyetujuinya. Hei, aku tidak akan membunuhmu lagi. Bangun dan enyahlah. Jangan ganggu kamar mandi kami. Si cantik berbentuk hati berteriak pada pemuda berwajah lembut itu. Namun, pemuda berpenampilan halus itu masih tidak merespon. Hal ini mengejutkan mereka bertiga. Orang itu tidak mungkin pingsan, kan? Waterflower mengedipkan matanya yang besar dan perlahan berjalan menuju pemuda berwajah lembut itu. Permukaan dano beriak, dan payudaranya yang penuh terus-menerus terguncang keluar dari air saat dia berjalan. Orang bahkan bisa melihat kemerahan menawan yang menggoda. Namun, dia sepertinya tidak peduli sama sekali. Dia bahkan tidak menyadari bahwa dia telanjang. Telanjang. Hai. Dia mengulurkan lengannya yang cantik dan lembut dan mendorong ke arah lengan pemuda itu. Aduh. Seolah-olah dia merasakan seseorang hendak menyerangnya, pemuda yang semula dalam keadaan tidak sadarkan diri itu tiba-tiba melompat dan meraih lengan yang masuk. Pemuda itu terpana oleh perasaan halus dan halus yang bersentuhan dengan tangannya. Memfokuskan matanya, dia melihat seorang wanita muda yang sangat cantik muncul di hadapannya. Ya yang seputih susu memantul ke atas dan ke bawah dengan cara yang memikat. Sepasang payudaranya yang lembut bergetar dan beriak. Aduh. Bunga air tidak siap sama sekali dan ditangkap oleh pemuda itu. Tangannya yang cantik dan lembut terasa seperti dijepit oleh penjepit besi. Rasa sakit itu menyebabkan dia menangis, dan sedikit kepanikan muncul di wajah cantiknya. Ini karena, dengan kekuatan ini, dia merasakan keberadaan yang melampaui wilayahnya. Ini membuatnya merasa tidak nyaman. Lepaskan suster waterflower. Dua gadis lainnya sedikit terkejut, tapi mereka juga bereaksi. Tubuh mereka dilalap api, dan danau dalam di sekitar mereka langsung menguap. Sosok ramping mereka langsung terlihat di depan pemuda itu, menyebabkan wajahnya memerah. Dia buru-buru menoleh, tidak berani melihat lagi. Pemuda berjubah hijau ini secara alami adalah Feng Hao. Dia berada dalam kondisi kabur selama ini dan tidak menyadari sekelilingnya. Saat dia merasakan serangan dari dunia luar, dia hanya terbangun seolah itu adalah refleks yang terkondisi. Biarkan aku pergi. Mata waterflower menyemburkan api. Pria ini benar-benar mengencangkan cengkramannya, menyebabkan dia mengertakkan gigi kesakitan. Dia sangat menyesal karena dia tidak membunuh orang ini sekarang. Oh, oh. Feng Hao merespons dengan panik. Setelah bergerak belasan meter, dia berdiri di tepi hutan dan berhenti. Maaf, aku tidak bersungguh-sungguh. Mohon maafkan aku. Suaranya membawa sedikit kegelisahan, menyebabkan ketiga gadis cantik itu tercengang. Saya tidak peduli apakah Anda melakukannya dengan sengaja atau tidak. Sebaliknya, bunga air sangat marah. Menggosok lengannya yang memar, matanya dipenuhi rasa sakit hati. Dengan teriakan marah, api yang berkobar membubung dari tubuhnya dan melesat ke udara. Matanya memerah, membuatnya tampak seperti dewi api. Danau di sekitarnya menguap, air terjun berhenti mengalir, dan uap mengepul ke segala arah, menciptakan hamparan putih yang luas. Pergi ke neraka. Dia mengepalkan tangannya, dan seekor burung finiks api merah mengembun di antara kedua tangannya. Ia mengepakkan sayapnya yang lebar dan menabrak punggung Feng Hao. Aduh! Merasakan panas terik di belakangnya, pikiran Feng Hao bergetar. Sambil berpikir, dia berjalan melewati kehampaan dan muncul beberapa ratus meter jauhnya. Nona-nona, saya tidak bersungguh-sungguh. Saya harap Anda bisa memaafkan saya. Suara itu datang dari jauh. Feng Hao menghilang seperti gumpalan asap, meninggalkan waterflower yang menghentakkan kakinya dengan marah. Berjalan melewati kehampaan. Si cantik berbentuk hati tercengang. Jangan bilang kalau pria itu sebenarnya dari klan Naga Asure. Huh! Jadi bagaimana jika dia berasal dari klan Asure Dragon? Dia berani masuk ke area terlarang klan Phoenixku. Mari kita lihat kemana dia bisa lari. Bunga air sangat tidak senang. Api di tubuhnya menyala semakin terang. Dia mengertakkan gigi dan mendengus dingin. Sepasang mata poeniksenya penuh amarah. Oh tidak, apakah dia akan dibunuh oleh para tetua? Mendengar apa yang dia katakan, kepanikan muncul di mata kecantikan berwajah oval, Suiyue. Sepasang sayap api tumbuh dari punggungnya, dan dengan sedikit kepakan, dia mengejar arah pelarian Feng Hao. 812. Astaga! Suara yang menusuk udara terdengar. Sosok hijau jatuh kekejauhan seperti meteor, tidak berani menoleh ke belakang seolah ada binatang buas yang mengejarnya. Astaga! Setelah sekian lama, merasakan bahwa tidak ada yang mengejarnya, Feng Hao mendarat di pohon kuno dan menghela nafas lega. Rasa lega muncul di matanya. Kekuatan yang muncul dari belakang gadis berwajah bulat itu benar-benar mengejutkannya. Dia bahkan merasa bahwa dia mungkin bukan tandingannya. Semua orang di dunia primordial begitu kuat. Kilatan kengerian muncul di matanya. Jantungnya bergetar hebat, tidak bisa tenang. Meski hanya sekilas, dia bisa merasakan bahwa budidaya ketiga gadis cantik itu sangat mengejutkan. Api yang keluar darinya hampir setara dengan kekuatan bintang. Api merah tanpa kotoran bahkan membuatnya merasakan ancaman kematian. Ketika dia mengingat orang-orang dari dunia primordial yang dia temui sebelumnya, wajahnya berubah menjadi dingin. Jika semua orang di dunia primordial begitu kuat, dia tidak akan bisa melindungi dirinya sendiri dengan kekuatannya. Di saat yang sama, dia tampak malu. Dia tidak mengerti, tempat macam apa ini, kenapa dia muncul di sini. Dari kelihatannya, mereka bertiga seharusnya sedang mandi ketika dia tiba-tiba terjatuh di sana. Hal ini tidak diragukan lagi merusak kepolosan ketiga gadis itu. Wajahnya memerah, dan kilatan rasa bersalah muncul di matanya. Sekarang dia tiba-tiba melarikan diri, ketiga gadis itu pasti merasa tidak enak, bukan? Haruskah dia kembali dan meminta maaf? Dia pasti tidak berani kembali. Jika ketiga gadis cantik itu bergabung untuk menghadapinya, tidak mungkin dia bisa melarikan diri. Dia bahkan mungkin dipanggang dan dimakan. Mendesah. Saya hanya bisa mengatakan saya minta maaf. Setelah berpikir sejenak, Feng Hao menghela nafas pelan, dan kilatan depresi muncul di matanya. Kenapa dia tiba-tiba muncul di sini? Di mana tempat ini? Kemana perginya Samsara? Hei, di mana Samsara? Saat ini, Feng Hao memikirkan Samsara. Dia melihat sekeliling tetapi tidak melihat Samsara. Sebaliknya, dia melihat seorang gadis kecil cantik mengenakan gaun buru merah. Dia memiliki sepasang sayap yang terkondensasi dari api di punggungnya. Dia mengejarnya dengan kecepatan yang sangat cepat. Feng Hao sangat ketakutan. Dia berlari. Jangan lari. Melihat Feng Hao hendak melarikan diri lagi, Suiyue berteriak dengan cemas. Ini segera membuat Feng Hao takut dan buru-buru melangkah ke dalam kehampaan. Setiap langkah menempuh jarak sekitar 200 meter. Terlebih lagi, kecepatannya sangat cepat. Nona, aku tahu ini salahku. Aku harap kamu bisa memaafkanku. Aku benar-benar tidak bersungguh-sungguh. Feng Hao berteriak sambil berlari. Dia merasa bersalah di dalam hatinya. Pada saat ini, ketika dia mendengar tangisan cemas si cantik berwajah oval, dia berpikir bahwa dia datang untuk menyelesaikan masalah dengannya. Tidak berlari. Apakah ini akan berhasil? Cepat berhenti. Berbahaya di sana. Para tetua akan membunuhmu. Suara bingung itu membuat Feng Hao menghentikan langkahnya dan berbalik. Sesepuh. Feng Hao sedikit terkejut. Segera, dia merasakan aura menakutkan yang tiada taranya muncul di kejauhan. Seketika, bulu-bulu di tubuhnya berdiri tegak. Jejak ketakutan melintas di matanya. Itu pastinya adalah orang suci. Tempat terkutuk ini tidak hanya memiliki gadis-gadis cantik. Itu juga memiliki orang suci. Feng Hao tidak bisa menahan tangis di dalam hatinya. Dia tidak bisa mengerti, kenapa dia muncul di tempat terkutuk ini setelah keluar dari lorong. Tiba-tiba, sebuah kalimat terlintas di benaknya. Di mana kita bertemu. Ini adalah hal terakhir yang Samsara katakan padanya di ruang batu. Sialan, jangan bilang kalau teleportasi ini diteleportasi secara acak. Dia mengutup dalam hatinya, jantungnya bergetar. Cepat dan sembunyi. Para tetua datang. Sui Yue juga merasakan riaknya dan langsung berteriak lebih cemas. Bersembunyi. Feng Hao tertegun dan menatapnya dengan curiga. Gadis kecil ini tidak mungkin datang secara khusus untuk menyelamatkannya, bukan? Bagaimana dia bisa begitu baik? Di dalam air. Sui Yue menunjuk ke sungai di bawah dan berteriak. Oh. Feng Hao tidak punya pilihan lain. Jika itu benar-benar seorang suci, dia tidak akan bisa melarikan diri sama sekali. Tanpa ragu, dia langsung melompat ke sungai dan menggali ke dalam tanah. Dia menahan napas dan tidak bergerak. Namun, hatinya masih khawatir. Suara mendesing. Melihat dia bersembunyi, Sui Yue akhirnya menghembuskan nafas harum. Gerakannya melambat. Dia melewati tempat Feng Hao bersembunyi dan perlahan bergerak ke kejauhan, seolah dia sedang menunggu sesuatu. Seperti yang diharapkan, tidak lama kemudian, sosok urus berwarna merah tua muncul di cakra wala jauh. Gadis itu mengenakan jubah bulu ketat berwarna merah, yang dengan sempurna menggambarkan lekuk tubuh indah gadis itu. Di bawah jubah bulu ada bagian kaki panjang seperti salju yang mempesona yang membuat hati orang-orang terbakar karena dorongan hati. Sebelum orang tersebut tiba, gelombang udara melonjak, mengeluarkan udara panas yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Kekuatannya sangat mengerikan. Kenapa kamu, Sui Yue? Ketika gadis itu melihat Sui Yue, dia sedikit terkejut dan berteriak. Suaranya sangat enak untuk didengarkan. Penatua Sui Lian. Sui Yue menekan kepanikan di hatinya dan menundukkan kepalanya, tidak berani menatap mata gadis itu. Seolah-olah dia takut melihat keanehan di matanya. Baru saja, aku sepertinya merasakan aura manusia di sini. Kenapa menghilang dalam sekejap mata? Gadis itu melihat sekeliling, alisnya yang tipis sedikit berkerut saat dia bergumam. Apa, manusia? Mendengar ini, Sui Yue tertegun dan kemudian menatapnya dengan heran. Dia telah melihat dengan jelas bahwa Feng Hao mampu berjalan melewati kehampaan. Di dunia ini, selain orang-orang dari klan Naga Azure, klan mana lagi yang bisa melewati kehampaan di tingkat pertama? Ya. Gadis itu menganggup dan melirik ke arah Sui Yue. Oh benar, Sui Yue, apakah kamu melihat manusia itu? T, aku tidak melihatnya. Sui Yue panik dan menundukkan kepalanya. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, namun, sedikit rasa bersalah muncul di matanya. Di bawah sungai, ketika Feng Hao mendengar ini, dia akhirnya santai. Pada saat yang sama, sedikit keraguan muncul di hatinya. Mengapa gadis ini membantunya? Kamu tidak melakukannya? Gadis itu tercengang. Namun, ketika dia memikirkan kepribadian Sui Yue yang patuh, dia tidak melanjutkan bertanya. Benar, ini adalah area terlarang suku Phoenix. Tidak ada yang boleh masuk. Mungkin perasaanku salah. Area terlarang suku Phoenix. Feng Hao tercengang. Mungkinkah suku Phoenix adalah keturunan burung Vermillion? Menurut catatan kuno, burung Vermillion meninggalkan dua keturunan. Mereka adalah Phoenix dan Phoenix. Oleh karena itu, ketika Feng Hao mendengar bahwa gadis itu berasal dari suku Phoenix, hatinya tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak. Dia tidak memiliki bakat nirwana burung Vermillion. Menurut legenda, bahkan Phoenix dan Phoenix yang mati pun memiliki kesempatan untuk terlahir kembali. Nirwana adalah bakat yang hanya dimiliki oleh Vermillion Bird. Hanya burung Vermillion yang bisa menciptakan keajaiban kebangkitan. Suku Phoenix ini seharusnya punya Phoenix, kan? Hati Feng Hao mulai bergerak. Jika dia ingin memiliki tubuh tertinggi yang dapat menahan seni bela diri kehampaan, dia pasti memiliki bakat nirwana burung Vermillion. Dan, Phoenix adalah salah satu pilihannya. 813. Semurni Air Setelah berbicara dengan Suiyue beberapa saat, gadis itu tidak mencurigainya dan berbalik. Fiuh! Suiyue dengan lembut menghela nafas ketika dia melihat sosok merah menyala itu pergi dari kejauhan. Rasa bersalah sekali lagi melintas di matanya yang cerah. Gigi putihnya dengan lembut menggigit bibir lembutnya, membuatnya tampak sedikit pucat. Berbohong rasanya tidak enak. Dia tidak mengerti kenapa dia berbohong demi melindungi pemuda tampan itu. Kamu bisa keluar sekarang. Suiyue menarik nafas dalam-dalam setelah dia tidak bisa merasakan fluktuasi lagi. Dia berbalik dan berkata pada sungai yang mengalir di bawah. Astaga! Sesosok terbang keluar dari sungai dan berdiri di tepi pantai. Terima kasih telah menyelamatkanku. Feng Hao menggenggam tangannya ke arahnya, matanya dipenuhi rasa terima kasih. Meskipun dia memiliki bakat luar angkasa, dia tidak bisa bertahan di ruang cahaya mengalir seperti naga virtual. Itu akan menghabiskan terlalu banyak martial ki, dan dia tidak akan bisa bertahan lama. Jika seorang sage menyerangnya, dia tidak akan bisa melarikan diri. Dia hanya akan mati. Pada saat yang sama, rasa bersalah muncul di hatinya. Kamu bukan dari klan Azuray Dragon. Suiyue mendarat dan berdiri tidak jauh darinya. Mata berairnya berkedip karena rasa ingin tahu saat dia bertanya dengan curiga. Suaranya manis dan enak didengar. Saya seorang manusia. Feng Hao tersenyum malu dan menjelaskan sambil menggaruk kepalanya. Kamu benar-benar manusia. Mata Suiyue berkilat tak percaya saat dia bertanya, lalu bagaimana kamu bisa berjalan di udara. Tria muda di depannya hanya berada di alam kebebasan tingkat pertama. Dia tidak mungkin salah merasakan. Ini, aku sedikit istimewa. Saat dia berbicara, Feng Hao mengeluarkan naga hitam kecil dari lengan bajunya. Di sini, itu benar-benar membuatku mengudara. Mata naga hitam kecil itu dipenuhi kebingungan dan kepolosan. Itu adalah naga hampa. Si cantik kecil menutupi mulut kecilnya yang lucu dan berseru. Ya, itu adalah naga hampa. Terlalu sulit untuk menjelaskan mengapa seseorang bisa memiliki bakat spasial. Feng Hao hanya bisa menggunakan trik ini. Namun, jelas sekali bahwa kecantikan kecil di depannya mempercayainya. Tapi kenapa kamu datang ke area terlarang klan Phoenix? Suiyue bertanya dengan bingung. Ini, sebenarnya, aku juga tidak tahu kenapa aku ada di sini. Apa kamu percaya padaku? Feng Hao tersenyum pahit dan berkata tanpa daya. Tidak apa-apa jika dia muncul di sini, tapi jika dia muncul di tempat berbahaya, apakah dia bisa bertahan? Tapi sejujurnya, ini juga bukan tempat yang aman. Ada niat membunuh di mana-mana. Saya bersedia. Suiyue menatap mata hitam pekat pemuda di depannya dan dengan lembut mengangguk. Terima kasih. Feng Hao terkejut, tapi segera setelah itu, dia berkata dengan tulus. Kamu harus segera pergi. Ini adalah area terlarang klan Phoenixku, dan tidak ada orang lain selain klan Phoenix yang diizinkan masuk. Jika para tetua memperhatikanmu, maka kamu sudah mati, dan bahkan aku tidak akan bisa masuk. Melindungimu. Suiyue berkata dengan agak cemas, mendesak Feng Hao untuk pergi. Oh baiklah. Feng Hao tidak berani tinggal di sini lebih lama lagi. Jika penatua kelas Saga itu keluar lagi, dia pasti sudah mati. Saat dia hendak pergi, dia mengamati sekelilingnya. Tapi dia tidak tahu ke arah mana dia harus melarikan diri, atau ke mana pintu keluarnya. Nona muda, siapa namamu? Saat dia hendak bertanya, Feng Hao menyadari bahwa dia tidak tahu nama gadis di depannya. Dia hanya samar-samar mendengar dua kata, Suiyue, ketika dia berada di bawah air. Suiyue, Feng Suiyue. Gadis itu tampaknya tidak memahami cara-cara dunia. Dia tidak waspada terhadap Feng Hao dan langsung menyebutkan nama aslinya. Feng Hao. Melihat sepasang mata yang semurni air, mata Feng Hao bersinar karena rasa bersalah. Dia belum pernah melihat mata yang begitu murni dan tanpa celah sebelumnya. Gadis di depannya itu seperti selembar kertas putih, seolah dia belum pernah bersentuhan dengan kejahatan dunia. Mungkin karena dia tidak pernah meninggalkan area terlarang klan Phoenix. Hanya seseorang yang belum pernah berhubungan dengan dunia luar yang bisa memiliki sisi murni seperti itu. Cepat pergi. Melihat dia dalam keadaan linglung, Feng Suiyue mendesaknya lagi. Uh, tapi, ke arah mana aku harus keluar? Feng Hao bertanya dengan malu. Kamu tidak tahu jalan keluarnya. Mata cerah Feng Suiyue membelalak. Setelah beberapa saat, dia mengingat apa yang dikatakan Feng Hao dan segera ragu-ragu. Setelah beberapa saat, dia menggigit bibirnya dan berkata, ikuti aku. Dia melangkah maju dan mengulurkan tangannya yang putih dan lembut. Dia langsung menarik tangan Feng Hao tanpa ragu-ragu dan menyapunya melewati hutan. Merasakan kelembutan di telapak tangannya, pemandangan yang sangat erotis tanpa sadar terlintas di benak Feng Hao. Segera, dia merasa lebih malu. Jika dia mengintip kepolosan seorang gadis di dunia luar, dia pasti akan dibunuh. Namun kini, bukan saja gadis ini tidak menyimpan dendam, ia bahkan ingin membantunya keluar dari kawasan terlarang tersebut. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana mengungkapkan perasaan di hatinya. Membayar kembali. Dia berasal dari klan Phoenix di dunia Hongmeng. Apa yang dia miliki yang bisa dia berikan padanya? Di klan ini, mereka yang memiliki bakat nirwana bisa hidup selama dua masa kehidupan. Kekuatan mereka bahkan lebih luar biasa dan jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan klan lain. Apalagi hal semacam ini tidak bisa diimbangi dengan pembayaran kembali. Baru saja, dia masih berpikir untuk mendapatkan Phoenix. Tiba-tiba, Feng Hao merasa membandingkan dirinya dengan gadis di depannya ini seperti membandingkan malaikat dan iblis. Sepertinya aku hanya bisa mencari, Phoenix. Feng Hao menghela nafas pelan di dalam hatinya. Dia merasa meskipun ada, Phoenix, di depannya, dia tidak akan mampu melakukannya. Kita bisa keluar dari sini. Feng Suiyue menunjuk ke sebuah gua gelap gulita di kaki gunung. Dia berbalik dan berkata kepada Feng Hao, Saya dan kedua saudara perempuan saya sering keluar dari sini untuk bermain di dunia luar. Saat dia berbicara, matanya dipenuhi kegembiraan seolah dia menantikan dunia luar. Oh! Melihat gua itu, Feng Hao sedikit lega. Terima kasih, Nona Suiyue. Haha! Mata besar Feng Suiyue melengkung menjadi bulan sabit. Dua lesung pipit muncul di wajahnya yang halus. Tiba-tiba, ekspresinya berubah dan dia berbalik untuk melihat cakrawala. Oh tidak, penatua Suiyue sepertinya telah menyusul kita. Apa? Feng Hao tercengang. Kemudian, dia melihat warna merah samar di cakrawala dan ekspresinya berubah drastis. Cepat, ikuti aku. Mata Feng Suiyue berkilat panik. Dia menarik tangan Feng Hao dan terbang menuju gua yang gelap gulita. Mereka bergegas sepanjang jalan. Setelah beberapa jam, mereka bergegas keluar gua. Setelah beberapa saat, keduanya mendarat di hutan lebat. Oh tidak, penatua Suiyue pasti sudah mengetahuinya. 814. Mereka tahu. Melihat ekspresi menyedihkan Huang Suiyue, hati Feng Hao tenggelam dan dia mengerutkan kening. Apa yang akan terjadi jika mereka tahu? Membawa orang luar ke dalam klan tanpa izin. Kamu akan dihukum sesuai aturan klan. Hiks hiks hiks. Seolah dia memikirkan sesuatu, air mata Feng Suiyue jatuh. Hidung kecilnya yang seperti batu biyok juga sedikit merah. Tubuh halusnya juga gemetar, dan dia langsung menangis. Dia terlihat sangat menyedihkan, dan itu membuat hati seseorang sakit. Ini. Meskipun Feng Hao tidak tahu apa aturan klan Phoenix, dia merasa lebih buruk ketika melihat kecantikan kecil dalam keadaan seperti itu. Dia mengambil satu langkah ke depan dan ragu-ragu sejenak sebelum memegang bahunya. Nona Suiyue, masalah ini salahku. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Ayo kita kembali dan membicarakannya. Dia datang dari benua surga bela diri, dan dia datang melalui saluran Beast Divine Palace. Feng Hao punya bukti bahwa ras Phoenix tidak akan begitu tidak masuk akal, bukan? Tidak, penatua Suilian pasti akan membunuhmu jika kamu melakukan itu. Huang Suiyue sedikit terkejut, melihat mata tulus pemuda di depannya, dia tidak tahu kenapa, tapi detak jantungnya tiba-tiba bertambah cepat. Perasaan seperti ini adalah sesuatu yang belum pernah dia rasakan dari saudara perempuannya sebelumnya. Ini membuat jantungnya berdebar dan dia menundukkan kepalanya, tidak berani menatapnya. Ayo pergi. Feng Hao tersenyum dan memegang tangannya saat mereka berjalan menuju pintu masuk gua. Dia tidak bisa membiarkan gadis murni ini menyalahkannya. Jika itu terjadi, dia tidak akan merasa nyaman selama sisa hidupnya. Tidak, Anda tidak bisa kembali. Huang Suiyue mengangkat kepalanya dan melihat. Dia segera menghentikan langkahnya dan berkata dengan ekspresi panik. Jangan khawatir, saya akan menjelaskannya kepada mereka. Feng Hao menghiburnya sambil tersenyum. Karena Void Dragon, dia menerima perlakuan khusus di Beast God Hall. Feng Hao berpikir bahwa klan Phoenix harus memberikan wajah pada naga hampa. Mustahil. Huang Suiyue menggelengkan kepalanya. Itu adalah area terlarang klan Phoenix. Tidak ada orang luar yang boleh mengetahuinya. Bahkan jika kamu berasal dari klan naga hampa, para tetua tidak akan membiarkanmu pergi. Ini. Wajah Feng Hao menjadi gelap. Sekarang dia tahu lokasi area terlarang klan Phoenix dan jalan rahasia. Akankah klan Phoenix membiarkannya hidup? Cepatlah lari. Akan terlambat jika tetua teratai air menyusul. Huang Suiyue mendesak Feng Hao untuk pergi dengan panik. Bagaimana denganmu? Melihat Huang Suiyue, yang berdiri di sana tanpa bergerak, Feng Hao mengerutkan kening, seolah dia mengerti apa yang dipikirkan si cantik kecil ini. Dia ingin menanggungnya sendiri. Saya dari klan Phoenix. Saya tidak bisa meninggalkan tempat terlarang. Jika saya melakukannya, saya akan dianggap pengkhianat. Mata Huang Suiyue berkabut karena air mata. Jejak kesedihan dan keras kepala muncul di matanya. Ayo pergi bersama, atau kita akan tetap bersama. Ekspresi Feng Hao menjadi serius. Tidak peduli apakah dia mau atau tidak, dia mengambil tangannya yang lembut dan halus dan mengeluarkan naga hitam kecil itu dengan tangannya yang lain. Keduanya berdiri di atas kepala naga dan memasuki kehampaan, dengan cepat terbang menjauh. Dia belum bisa mati. Klan Feng masih menunggunya. Jika dia mati, tidak diragukan lagi itu akan menjadi akhir dari harapan klan. Namun, dia tidak bisa begitu saja melihat gadis yang telah membantunya sebelumnya, dihukum oleh aturan klan karena kesalahannya. Jadi, satu-satunya cara adalah melarikan diri bersama. Tidak lama setelah mereka pergi, seluruh hutan pegunungan diwarnai dengan warna merah tua. Mengapa ada jalan rahasia di sini? Teratai air, yang mengenakan jubah bulu merah, terbang keluar gua. Matanya terbakar api saat dia melihat sekeliling, tapi dia tidak menemukan jejak apapun. Dia tercengang. Mereka menghilang begitu cepat. Mungkinkah, naga penginjak kekosongan. Dia segera memikirkan hal ini dan segera menggambar busur api dengan tangannya. Ruang itu terbelah dan dia berjalan masuk. Dari jauh, dia melihat ekor naga hitam melintas. Ekspresinya berubah drastis dan dia mengumpat sambil mengatupkan giginya. Sialan, itu sebenarnya adalah naga hampa. Mungkinkah itu seseorang dari klan naga Azure? Azure Dragon Clan, beraninya kamu masuk tanpa izin ke area terlarang klan Phoenixku. Apa kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Tubuh wanita itu dipenuhi api ketika pola Phoenix api besar muncul di belakangnya. Dia mengangkat kepalanya dan mengeluarkan suara gemuruh yang bergemah hingga ribuan mil. Dia berubah menjadi bola api dan dengan cepat mengejarnya. Itu teratai air tetua. Mendengar auman Phoenix, wajah cantik Huang Su Yue menjadi pucat saat dia berseru. Tidak baik. Ekspresi Feng Hao berubah. Dia mendesak naga hitam kecil keluar dari ruang cahaya mengalir dan dengan cepat terbang sejauh ribuan mil. Dia sampai di sebuah tiang dan bersembunyi sambil menahan nafas. Cila. Segera, ruang itu dibelah dan water lotus berjalan keluar seperti Phoenix raksasa. Dia melihat sekeliling tetapi tidak merasakan aura apapun. Sialan, mungkinkah kita masih berada di ruang cahaya mengalir? Cila. Dia sekali lagi merobek langit dan memasuki ruang cahaya mengalir. Setelah satu jam, dia bahkan tidak melihat bayangan apapun. Baru kemudian dia berhenti, dan wajah cantiknya tenggelam. Sial, aku telah ditipu. Ketika dia bergegas kembali, dia mencari ribuan mil. Kemana pun dia pergi, semua pohon terbakar dan berubah menjadi abu, tetapi dia tidak menemukan jejak apapun. Sialan, kenapa ini terjadi saat aku sedang bertugas? Water lotus tertekan dan mengerutkan kening. Mengapa Suiyue melakukan hal seperti itu? Bagaimana dia bisa membawa seseorang dari klan lain ke dalam area terlarang? Dia tidak mengerti mengapa Suiyue kecil, yang selalu patuh, melakukan hal yang melanggar aturan klan dan mengungkap basis terpenting klan Phoenix. Ini sangat merugikan klan Phoenix. Tapi sekarang, dia tidak bisa melanjutkan pencarian dengan kekuatannya sendiri. Kapan lorong ini dibuat? Dia kembali ke gunung besar lagi. Melihat gua di depannya, mata water lotus menyipit. Dia datang ke sisi gua dan dengan santai mencubit batu gunung. Dia melihat warna dan kelembapannya dan bergumam, seharusnya sudah lama sekali. Segera, dia menemukan Suihua dan Suiyue. Maksudmu, dia jatuh dari langit. Teratai air memandang Suihua dengan heran. Ya, sepertinya dia koma. Bunga air menganggup, mengertakkan gigi. Tapi aku curiga orang itu mungkin berpura-pura. Merasakan sakit di lengannya, hatinya dipenuhi amarah. Dalam hal ini, water lotus merasa skeptis. Jika tidak ada jalur lain, bahkan super saint tidak akan bisa memasuki area terlarang klan Phoenix tanpa suara. Formasi hebat klan Phoenix bukanlah sesuatu yang bisa dianggap enteng. Bahkan seorang suci pun memiliki peluang kecil untuk bertahan hidup. Untuk masuk tanpa suara, hanya Kaisar Agung yang bisa melakukannya. Kalian berdua, ikuti aku untuk menemui pemimpin klan. Water lotus memandang mereka berdua dengan acuh-ta'acuh dan melonjak. Tetua teratai air, apa yang terjadi? Suihua dan Suiyue tercengang dan mendapat firasat buruk. Suiyue mengkhianati klan Phoenix. 815 Ini adalah aula besar yang dipenuhi aura kuno. Ada lima patung berdiri di luar aula. Aura mereka berdesir seolah-olah mereka adalah lima dewa kuno yang ganas. Di dalam aula, ada patung besar yang dikelilingi awan dan kabut. Ia memiliki sepasang mata yang tak tertandingi yang memandang dunia dengan jijik dan acuh-ta'acuh. Seorang lelaki tua jangkung dengan rambut dan janggut putih berlutut tiga kali dan bersujud sembilan kali di depan patung. Tiba-tiba, cahaya ilahi yang lembut keluar dari mata patung itu dan memasuki pikiran lelaki tua itu. Apa? Setelah beberapa saat, lelaki tua itu mengangkat kepalanya karena terkejut dan melihat patung di depannya dengan keterkejutan yang tak terlukiskan. Dia bertanya dengan kaget, Tuan Dewa Binatang, apakah ini nyata? Seorang pemuda dari ras manusia. Suaranya yang gemetar bergema di seluruh aula yang luas. Namun patung itu tidak bereaksi sama sekali. Semuanya sama seperti biasanya. Seharusnya tidak ada kesalahan. Orang tua itu memejamkan mata dan merenung sejenak. Dia berdiri dan mengeluarkan lima keping batu giok dan menghancurkannya. Itulah yang terjadi. Jadi, kita harus menemukan pemuda umat manusia ini. Kita tidak bisa membiarkan dia terluka. Pria tua berambut putih dan berjanggut itu berkata kepada empat pria dan satu wanita di depannya. Tuan Pendeta, bagaimana mungkin dia manusia? Salah satu pria bertubuh perkasa bertanya dengan kaget. Nada suaranya mengungkapkan ketidakpercayaannya. Lord Ries dari benua langit bela diri mengirimkan pesan melalui jiwanya. Bagaimana mungkin itu salah? Orang tua itu memandangnya dengan acuh-ta'acuh dan berkata dengan tidak senang. Tuan leluhur, dimanakah manusia itu akan muncul? Apa yang dilambangkannya? Seberapa kuat dia? Satu-satunya wanita menawan di antara mereka berlima bertanya. Suaranya seperti tangisan burung Phoenix. Sangat menyenangkan untuk mendengarkannya, tetapi ada keagungan besar yang tersembunyi di dalamnya yang tidak dapat diabaikan oleh siapapun. Dia datang dari lorong benua bela diri langit, jadi dia seharusnya muncul di wilayah suku barbar ini. Adapun simbolnya, usianya tidak lebih dari 30 tahun. Dia juga membawa naga hampa dari alam raja bela diri bersamanya. Dan, kekuatan sebenarnya hanya di alam raja bela diri tingkat pertama. Namun, dia juga memiliki dua jenis kekuatan ekstrim dan tiga jenis bakat ekstrim. Saat dia berbicara, lelaki tua itu menghela nafas dengan emosi. Matanya bersinar terang. Jika bukan karena esensi jiwa pendeta bela diri surgawi, dia tidak akan percaya ini benar. Apa? Melihat ekspresi serius di wajah lelaki tua itu, mereka berlima terkejut. Ini adalah orang yang melanggar akal sehat. Setelah beberapa saat, mereka buru-buru pergi. Mengapa? Bertemanlah dengan pemuda itu. Begitu mereka memikirkan apa yang baru saja dikatakan pendeta, hati mereka terbakar oleh gairah, dan mereka segera bergerak lebih cepat. Jika dia ditemukan oleh ras lain, maka tidak akan ada harapan. Tiba-tiba, mereka segera mengambil tindakan. Mereka dengan cepat mengumpulkan semua klan yang berafiliasi dan memerintahkan mereka untuk mencari pemuda manusia yang berada di alam kebebasan tingkat pertama dan membawa naga hampa bersamanya. Tuan Dewa Binatang Setelah mereka pergi, lelaki tua itu kembali berlutut di depan patung itu, seolah sedang mendengarkan sesuatu. Ketika Suilian membawa kedua wanita itu ke kediaman Patriark Vermillion Bird, mereka mengetahui bahwa Patriark Phoenix telah memanggil Patriark Vermillion Bird. Katanya ada hal yang mendesak untuk dibicarakan, jadi mereka hanya bisa menunggu. Elder Water Lotus, mengapa Anda mengatakan bahwa Water Moon mengkhianati klan? Mata Sui Hua sedikit merah, dan dia bertanya dengan suara gemetar. Iya, tetua teratai air. Water Moon tidak melakukan kesalahan apapun. Tidak bisakah kamu melepaskannya? Gadis berwajah hati itu juga memohon atas namanya. Ketiga saudara perempuan itu sudah lama bersama, dan hubungan mereka sangat dalam. Berita ini tidak berbeda dengan berita buruk bagi mereka, dan mereka tidak dapat menerimanya sama sekali. Sui Hua membawa orang-orang dari ras lain untuk melarikan diri dari area terlarang. Ini adalah fakta yang tidak terbantahkan. Sui Lian mengerutkan kening, dan matanya menyapu mereka berdua seperti pisau tajam, membuat mereka menundukkan kepala. Terutama jalan rahasia itu. Jika bocor, bagaimana klan Phoenix kita bisa aman? Mereka masih terlalu muda, dan mereka secara tidak sengaja menemukan jalan rahasia itu, tetapi mereka tidak melaporkannya, sehingga mereka bisa menyelinap keluar untuk bermain di kota-kota di luar. Dan sekarang, setelah ceramah Sui Lian, kedua wajah cantik mereka menjadi pucat, dan mereka cukup cemas. Namun, lorong itu bukanlah sesuatu yang bisa mereka lewati. Jadi, siapa yang membukanya? Perlu diketahui bahwa klan Phoenix dikelilingi oleh formasi besar yang dapat melindungi segalanya, termasuk langit dan bumi. Tanpa diduga, itu diam-diam ditembus. Inilah yang paling dikhawatirkan oleh Sui Lian. Menurut perkiraannya, lorong itu seharusnya sudah dibuka selama puluhan tahun. Karena terlalu tersembunyi, belum ditemukan. Siapa yang menggunakannya selama puluhan tahun? Apa yang mereka lakukan? Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa takut. Rasa dingin merambat di punggungnya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Dia memiliki firasat yang sangat buruk di hatinya. Desir. Bersamaan dengan suara lembut, sosok menggerahkan muncul di aula. Oh, Sui Lian, kamu di sini. Cepat kumpulkan seluruh klan. Ada sesuatu yang penting untuk diumumkan. Orang yang datang adalah pemimpin klan Phoenix. Begitu dia melihat Sui Lian, dia langsung memesan. Wajahnya yang dewasa dan cantik menunjukkan sedikit kecemasan. Pemimpin klan, sesuatu telah terjadi. Sui Lian sedikit terkejut. Setelah beberapa saat, dia menghela nafas, dan ekspresinya menjadi berat. Dia berkata dengan sedikit sedih. Sesuatu telah terjadi. Pemimpin klan Phoenix memandangnya dengan heran. Kemudian, matanya menyapu Sui Hua dan Sui Hua, yang juga memiliki wajah tertekan. Sudut mulutnya melengkung membentuk senyuman santai. Apakah kalian berdua nakal lagi? Pemimpin klan, ini Sui Yue. Mata Sui Lian bersinar dengan sedikit kerumitan saat dia berkata dengan susah payah. Mendengar apa yang dia katakan, Sui Hua dan Sui Hua menatapnya dengan mata memohon. Sui Yue adalah saudara perempuan mereka. Mereka tidak bisa hanya menyaksikan Sui Yue dituduh mengkhianati klan. Jika itu terjadi, dia akan diburu oleh seluruh klan Phoenix. Memikirkan hal ini, air mata mengalir dari mata mereka. Apa yang salah? Apakah sesuatu terjadi pada Sui Yue? Wajah pemimpin klan Phoenix berubah serius, dan hatinya berdebar-debar. Ketiga saudara perempuan di depannya semuanya memiliki bakat luar biasa, terutama Sui Yue. Meskipun dia mempunyai imej seorang gadis yang penurut, dia sebenarnya yang paling berbakat di antara ketiganya. Dia bahkan dikenal sebagai reinkarnasi Dewa Phoenix. Jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, huang Sui Yue pasti akan menjadi pilar masa depan klan Phoenix. Itu sebabnya Sui Lian mengejarnya. Sebenarnya, dia ingin mendapatkan kembali huang Sui Yue. Klan Phoenix tidak mampu kehilangan orang berbakat seperti itu. Jadi, ketika dia melihat ekspresi beberapa orang di depannya tidak benar, pemimpin klan Phoenix juga menjadi gugup. Pemimpin klan, Sui Yue, telah diculik. Setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama, Sui Lian melirik kedua gadis yang memohon. Dia menghela nafas dalam hatinya dan berkata kepada pemimpin klan Phoenix. Apa? 816. Sisa Dewa Phoenix Mendengar perkataan Sui Lian, Sui Wa dan Sui Yue menghela nafas lega dan memandang Sui Lian dengan rasa terima kasih. Namun, pemimpin klan Phoenix tercengang. Dia menganggapnya lucu, tetapi ketika dia melihat ekspresi serius Sui Lian, hatinya bergetar. Dia berseru, Sui Yue berada di area terlarang klan Phoenix. Bagaimana dia bisa diculik? Dia tiba-tiba teringat bahwa area terlarang klan Phoenix berada dalam keadaan tertutup. Itu adalah tempat di mana Dewa Phoenix meninggal. Hanya elit klan Phoenix yang bisa dipilih untuk masuk. Yang lain tidak bisa masuk sama sekali. Lebih penting lagi, tidak ada laki-laki di dalam. Pemimpin klan, datang dan lihatlah. Sui Lian menghela nafas dan membawa pemimpin klan Phoenix ke jalan rahasia. Sui Hua dan Sui Yue mengikuti dari belakang. Ini melihat jalan rahasia di depannya, ekspresi pemimpin klan Phoenix berubah. Dia mendarat di tanah dan berjalan ke depan jalan rahasia. Dia melihatnya sebentar dan berkata dengan ekspresi serius, bagian ini telah dibuka selama lebih dari 30 tahun. Tiba-tiba, hatinya menjadi dingin dan ekspresinya berubah jelek. Oh tidak, sisa-sisa Dewa Phoenix. Dia berteriak dan buru-buru terbang menuju inti area terlarang klan Phoenix. Wajah cantik Sui Lian dan Sui Hua menjadi pucat saat mendengar ini. Mereka segera mengikuti. Ini adalah daerah vulkanik. Tidak ada sehelai rumput pun yang tumbuh di sekitarnya. Itu hangus hitam. Di dalam gunung berapi, yang memiliki diameter lebih dari 100 meter, magma hitam keungguan yang tak tertandingi melonjak ke langit. Itu mewarnai langit menjadi merah seolah-olah sedang terbakar. Ini memberi orang ilusi bahwa itu akan pecah hanya dengan satu ketukan. Astaga! Sesosok berwarna merah mendarat di mulut gunung berapi. Matanya merah saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Dia membuka tangannya seolah dia merasakan sesuatu. Setelah beberapa saat, ekspresinya menjadi semakin jelek. Astaga! Astaga! Tiga suara menusuk udara berturut-turut terdengar. Mereka bertiga berdiri di sana, tidak berani mengganggunya. Namun, firasat buruk muncul di hati mereka, terutama Sui Hua dan Sui Yue. Wajah cantik mereka sangat pucat dan pucat. Mereka terus-menerus menyalahkan diri mereka sendiri. Mereka hanya ingin bersenang-senang, jadi mereka tidak melaporkan masalah jalan rahasia itu. Bangkit! Tiba-tiba, kepala klan-klan Phoenix meraung marah. Dia mengangkat kedua tangannya dan magma di dalam gunung berapi itu bergecolak. Magma meluap dari mulut gunung berapi, namun tidak menyentuh tubuhnya. Magma merah terang bergulir ke bawah, mengubah sekeliling menjadi merah dan mengepul. Menabrak! Petik dua, kerangka raksasa perlahan muncul dari gunung berapi. Ia memiliki kepala ayam, rahang burung layang-layang, leher ular, punggung kura-kura, dan ekor ikan. Setiap tulangnya berkilau dengan cahaya warna-warni. Itu adalah kerangka burung Phoenix. Saat mereka berdua hendak berlutut, mereka dihentikan oleh water lotus. Bang! Petik dua, ceritan tajam terdengar dari kepala suku-suku Phoenix, yang bergema sejauh satu juta mil dan mengejutkan seluruh tanah terlarang. Banyak sosok berwarna merah tua bergerak ke segala arah saat mereka berkumpul. Ketika mereka melihat kerangka burung Phoenix, mereka sedikit bingung dan banyak dari mereka yang berlutut. Ini adalah putri burung Vermillion, sekaligus burung Phoenix pertama di dunia, nenek moyang pertama ras Phoenix. Cici, petik dua. Pemimpin klan Phoenix memuntahkan api yang tampak seperti darah segar tanpa kotoran. Itu menyelimuti kerangka burung Phoenix. Setelah beberapa saat, kerangka yang seharusnya tidak bisa dihancurkan justru mulai meleleh. Seketika, ekspresi semua orang berubah drastis. Mata mereka dipenuhi ketakutan yang luar biasa dan bahkan kepanikan. Mereka tidak mengerti mengapa kepala klan mereka ingin menghancurkan sisa-sisa leluhur mereka. Itu bukan sisa-sisa dewa Phoenix. Itu adalah senjata spiritual fana yang ditempa dari inti api. Seorang wanita tua berdiri dan berseru dengan suara gemetar. Apa? Semua orang dari klan Phoenix terkejut dan tercengang. Mengapa sisa-sisa nenek moyang mereka berubah menjadi senjata spiritual fana? Bang! Petik 2 Teriakan tajam burung Phoenix bergema di sembilan langit dan keluar dari awan. Awan berguncang dan hancur oleh gelombang suara. Kepala klan-klan Phoenix dipenuhi api saat dia berteriak dengan marah, Siapa yang mencuri sisa-sisa dewa Phoenixku? Saya ingin seluruh klan Anda membayar dengan nyawa mereka. Dia sangat marah. Ini adalah sisa-sisa nenek moyang mereka. Tak perlu dikatakan lagi, itu pastinya adalah harta surgawi yang bisa ditempa menjadi senjata raja. Apalagi jika masalah ini tersebar, reputasi ras Phoenix akan ternoda. Lebih penting lagi, bagaimana dia akan menjawab keturunannya. Seseorang tidak menghormati leluhur Phoenix dan menyinggung prestisenya sebagai burung Phoenix. Semua anggota ras Phoenix terguncang dan mata mereka dipenuhi ketakutan. Sisa-sisa dewa Phoenix telah dicuri. Mereka semua tahu tempat seperti apa ini. Tidak ada seorang pun yang bisa memasuki tempat ini, kecuali mereka adalah penguasa agung yang telah mencapai puncak. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa masuk tanpa suara. Begitu mereka memikirkan bagaimana penguasa agung menyerang ras Phoenix, mereka mulai panik. Jika itu masalahnya, ras Phoenix berada dalam bahaya. Kesunyian. Melihat pemandangan yang berisik itu, Patriar klan Phoenix kembali sadar. Prestise klan Phoenix langsung melonjak seperti gunung berapi yang meletus, meredam semua kebisingan. Dia mengalihkan pandangannya ke seluruh pemandangan dengan ekspresi dingin, baru saja, ketika Penatua Suilian sedang berpatroli, dia menemukan bahwa ada jalan rahasia di area terlarang klan Phoenix kita yang menghubungkan ke dunia luar. Apa, bagaimana hal seperti itu bisa terjadi? Semua anggota ras Phoenix menjadi pucat dan mata mereka berkilat keheranan. Untuk bisa membuat lubang di formasi besar tanpa ketahuan, itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Namun, banyak wanita tua yang menghela nafas lega. Selama dia bukan penguasa agung, ras Phoenix tidak perlu takut dengan kekuatan mereka saat ini. Sekarang, semua tetua akan mengikutiku untuk memperbaiki jalan rahasia. Tidak ada yang diizinkan meninggalkan tanah terlarang. Setelah dia selesai berbicara, Master klan-klan Phoenix melompat dan memimpin kelompok tetua menuju kejauhan. Pada saat mereka selesai memperbaiki lorong itu, itu sudah hari ketujuh. Kalian semua boleh pergi dulu. Jangan sebarkan berita bahwa sisa-sisa Dewa Phoenix telah hilang. Suilian, kalian tetap di sini. Kepala klan Ras Phoenix melambaikan tangannya dan membubarkan semua tetua, meninggalkan Suilian. Kepala klan. Wajah Suilian tidak terlihat terlalu bagus. Situasinya lebih buruk dari yang dia bayangkan. Sisa-sisa Dewa Phoenix bukan sekadar sisa-sisa. Mereka adalah dasar dari Ras Phoenix. Jika mereka menghadapi musuh yang kuat, mereka yang memiliki darah Phoenix murni dapat meminjam kekuatan ilahi Dewa Phoenix untuk melawan musuh. Kekuatannya sebanding dengan senjata Great Sovereign. Suilian, Suiyue, siapa yang menculik mereka? Kepala klan Ras Phoenix mengusap pelipisnya dan mengerutkan kening dalam-dalam. Sisa-sisa Dewa Phoenix telah dicuri dan keturunan paling murni dari generasi muda Ras Phoenix telah diculik. Kedua hal ini membuatnya sangat marah. Saya pikir, itu adalah manusia. Suilian berkata dengan tidak yakin. Seorang manusia. 817. Menurut Suihua, manusia itu jatuh dari langit. Suilian mengerutkan kening dan berkata dengan ekspresi yang bertentangan. Dia sedikit curiga bahwa alasan ini dibuat oleh Suihua dan Suiyue untuk menutupi Suiyue. Ini konyol. Pemimpin klan Phoenix membanting kursi dan berteriak ke arah luar. Bawa Suihua dan Suihei ke sini. Ya, sebuah suara wanita terdengar dari luar. Lalu, terdengar suara menusuk udara yang menghilang di kejauhan. Suilian, karena kamu tahu tentang ini, mengapa kamu tidak menghentikan kepergian Suiyue? Inilah yang paling membingungkan pemimpin klan Phoenix. Suilian adalah seorang suci. Bagaimana mungkin dia tidak menghentikan orang Rilem Martial King? Ini. Suilian tersenyum pahit dan berkata jujur. Lagi pula, manusia itu memiliki naga hampa dan keberadaannya terlalu aneh. Jadi, aku tidak mengejar Suiyue. Hah. Pemimpin klan Phoenix tercengang. Dia menyipitkan matanya. Maksudmu, manusia itu punya naga hampa. Itu benar. Suilian menganggup dengan tegas dan menjelaskan. Saat aku mengejarnya dari jalan rahasia itu, aku melihatnya sekilas dari jauh di ruang cahaya yang mengalir. Seharusnya itu adalah naga hampa di alam Raja Beladiri. Naga hampa di alam Raja Beladiri. Pemimpin klan Phoenix mengerutkan kening dan menyipitkan matanya. Dia merasa familiar dengan ini. Setelah beberapa saat, dia berdiri dan bertanya lagi dengan ekspresi bersemangat. Apakah kamu melihat naga hampa hitam? Sekitar puncak alam pengawas. Suilian tercengang dengan reaksinya. Namun, melihat ekspresi cemasnya, dia mengangguk. Itu benar. Itu adalah naga hampa hitam. Manusia, naga hampa hitam di puncak alam pengawas. Perlahan, mata pemimpin klan Phoenix berbinar. Kabut tersapu. Bahkan napasnya pun semakin cepat. Dia tampak sangat bersemangat saat bertanya. Apakah kamu melihat manusia itu dengan jelas? Bukankah dia sangat lembut dan cantik? Apakah namanya Feng Hao? Apakah wilayah kekuasaannya berada di sekitar alam kebebasan tingkat pertama? Terlebih lagi, dia memiliki dua jenis kekuatan tertinggi dan tiga jenis bakat tertinggi. Dia tahu betul mengapa dia dipanggil oleh pemimpin klan Burung Vermillion beberapa hari yang lalu. Jika klan Phoenix-nya dapat menemukan masa muda manusia itu. Memikirkannya saja sudah membuatnya tidak mampu menahan kegembiraan di hatinya. Eh. Suilian tidak bisa bereaksi terhadap rangkaian kata-kata itu. Semakin dia mendengarkan, semakin dia merasa konyol. Apakah dia masih manusia? Namun, melihat ekspresi cemas di wajah pemimpin klannya, sepertinya dia tidak berpura-pura. Dia kemudian berkata perlahan, pemimpin klan, sebenarnya, saya merasakan aura manusia, tapi saya tidak melihat seperti apa dia. Apa? Kepala klan Phoenix memandangnya dengan tidak percaya dan mencacimaki, mengapa kamu tidak mengkonfirmasi masalah penting seperti itu? Anda setidaknya harus menanyakan namanya. Eh. Suilian menatapnya dengan tatapan kosong. Sudut mulutnya bergerak-gerak, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Mungkinkah nama manusia itu lebih penting daripada Suiyue? Dia tidak dapat memahami apa yang terjadi pada leluhurnya. Mungkinkah? Gila. Tapi saat aku pergi ke sana, mereka berdua sudah melarikan diri dengan naga hampa. Suilian menundukkan kepalanya sedikit, tidak berani membiarkan kepala klan Phoenix melihat tatapan aneh di matanya. Ini. Setelah mendengar ini, suasana hati kepala klan Phoenix turun dari surga ke neraka. Bibirnya yang merah dan memikat membuka dan menutup, tapi dia tidak bisa berkata apa-apa. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia duduk, tampak sedikit murung. Setelah mendengar tentang pemuda dari kepala klan burung Vermillion itu, dia tahu betul apa yang diwakili pemuda itu kepada seluruh ras barbar. Dapat dikatakan bahwa jika klan Phoenix menyukai pemuda itu, mereka mungkin menjadi ras terbesar ke-6 di masa depan. Tapi sekarang, dia tidak yakin sama sekali. Bisa dibayangkan bagaimana perasaannya. Suilian melihat perubahannya. Dia sepertinya mengerti bahwa pemuda ini mungkin mewakili sesuatu yang lain. Setelah ragu-ragu sejenak, dia mengingatkan dengan lembut, pemimpin klan, ketika pemuda ini muncul, ketiga saudara perempuan itu adalah orang pertama yang memperhatikannya. Hah. Setelah mendengar ini, mata kepala klan Phoenix berbinar. Dia bertanya, maksudmu, Sui Hua dan Sui He juga pernah melakukan kontak dengan pemuda ini? Pemimpin klan, Sui Hua dan Sui dia ada di sini. Saat ini, suara wanita datang dari luar. Bawa mereka masuk. Mata kepala klan Phoenix berbinar saat dia berdiri. Pemimpin klan, Sui Hua dan Sui He, yang memiliki wajah berbentuk hati, jelas jauh lebih kuyuh dibandingkan tujuh hari yang lalu. Wajah cantik mereka sangat pucat, tanpa sedikitpun darah. Mata mereka merah dan ada dua lingkaran hitam di bawah mata mereka. Mata mereka dipenuhi rasa bersalah. Mereka berdua secara langsung menyalahkan diri mereka sendiri atas hilangnya sisa-sisa Dewa Phoenix. Terlebih lagi, Sui He akan dituduh mengkhianati klan. Mereka sepertinya sedang memikirkan banyak hal dan putus asa. Ada apa dengan kalian berdua? Kepala suku-suku Phoenix kaget saat melihat penampilan mereka berdua yang kuyuh. Segera, dia melangkah maju. Cahaya merah memancar dari kedua tangannya dan menghantam tubuh kedua wanita itu, menyebabkan mereka gemetar. Sesaat kemudian, bekas kemerahan muncul di wajah aslinya yang pucat. Kepala klan, ini salah kami. Kami menemukan jalan rahasia tetapi tidak melaporkannya. Itu sebabnya kami kehilangan sisa-sisa Dewa Phoenix. Hiks-hiks. Keduanya berlutut dan mulai menangis. Air mata mengalir di pipi mereka tanpa henti. Apa? Mendengar kata-kata mereka, kepala klan Phoenix tercengang. Dia melirik ke arah Suilian dan menganggapnya lucu sekaligus menyebalkan. Dia membantu mereka berdua berdiri dan berkata, Berapa umur kalian berdua? Jenazah Dewa Phoenix telah hilang setidaknya selama 30 tahun. Bagaimana bisa Anda menjadi orang yang kehilangannya? Hah? Mendengar ini, mereka berdua memandangnya dengan kaget. Bagian itu ada 30 tahun yang lalu. Saat itu, kalian berdua bahkan belum lahir. Kemudian, kepala klan Phoenix menghela nafas. Omong-omong, ini semua salahku. Meskipun aku bisa merasakannya selama bertahun-tahun, aku tidak memeriksanya dengan cermat. Jenazah Dewa Phoenix telah hilang selama puluhan tahun. Peluang menemukannya terlalu rendah. Keduanya saling memandang. Pada akhirnya, mereka menundukkan kepala dan berdiri di sana dengan cemas, tidak berani bersuara. Oh benar, saya mendengar dari penatua Suilian bahwa kalian bertiga adalah orang pertama yang menemukan pemuda manusia. Kepala klan Phoenix kembali sadar. Matanya terpaku pada mereka berdua saat dia bertanya. Pemuda manusia. Keduanya tercengang. Mata mereka bersinar dengan sedikit kebingungan. Apa? 818. Kesepakatan besar. Tapi, itu bukan manusia. Waterflower memandang patriarknya dengan sedikit gentar saat dia berdebat dengan suara kecil. Dia bukan manusia. Pemimpin klan-klan Phoenix memandangnya dengan kaget. Dia melirik ke arah Suilian yang sama terkejutnya dan bertanya, bagaimana mungkin dia tidak menjadi manusia. Bukankah penatua Suilian mengatakan bahwa manusialah yang menculik Suiyue. Pemimpin klan, awalnya kupikir dia adalah manusia, tapi, dia benar-benar bisa berjalan di udara. Jadi, dia pasti berasal dari klan Naga Azure. Suihua sedikit mengernyit dan menjelaskan. Sebenarnya, ketika Feng Hao jatuh, dia juga mengira dia adalah manusia. Tapi, bagaimana manusia bisa memiliki bakat spasial? Dia tidak bisa menjelaskannya, jadi dia langsung mengklasifikasikannya sebagai anggota klan Naga Azure. Bakat spasial. Mendengar kata-katanya, mata pemimpin klan bersinar dengan cahaya ilahi merah. Hatinya sedang kacau. Dia mengabaikan Suilian yang terkejut dan terus bertanya pada Suihua, apakah dia dipanggil Feng Hao? Bukankah penampilannya sangat halus? Apakah budidayanya berada di sekitar Freedom Realm Level 1? Dan dia memiliki dua jenis kekuatan ekstrim. Bakat kekuatan dan bakat pertahanan. Eh! Suihua tercengang dengan pertanyaan yang terus-menerus. Dia menatapnya dengan tatapan kosong. Ini adalah kedua kalinya dia melihat pemimpin klan kehilangan ketenangannya. Terakhir kali adalah tujuh hari yang lalu. Tidak perlu terburu-buru. Pikirkanlah perlahan-lahan. Pemimpin klan sepertinya menyadari bahwa dia terlalu tidak sabar. Dia tersenyum tipis dan menghibur mereka. Ayo, duduk. Pikirkanlah perlahan-lahan. Melihat pemimpin klan yang tiba-tiba menjadi ramah, Suilian tidak bisa sadar kembali. Apakah manusia muda itu benar-benar menakjubkan? Dia tidak bisa tidak ragu. Jika manusia seperti itu benar-benar ada, bukankah itu terlalu menantang surga? Mungkinkah pemuda manusia itu menyinggung lima klan yang mulia? Atau apakah dia mencuri binatang suci klan Asure Dragon? Itu sebabnya mereka mengejarnya. Dia berspekulasi secara acak. Namun, melihat ekspresi pemimpin klan, sepertinya dia tidak akan mengejar pemuda manusia tak dikenal ini. Suilian berada dalam dilema. Pada saat ini, pemimpin klan Phoenix lupa bahwa Suiyue telah diculik. Sebaliknya, dia dengan sepenuh hati mencoba memverifikasi identitas pemuda manusia itu. Dia tidak dapat memahami reaksi aneh seperti itu. Mungkinkah masa muda manusia lebih penting daripada pilar masa depan rasnya? Bagaimana menurutmu? Apakah kamu ingat sesuatu? Ketika kedua wanita itu akhirnya pulih dari kebingungan mereka, ibu pemimpin klan Phoenix mau tidak mau bertanya lagi. Ini. Untuk sesaat, Waterflower tidak dapat mengingat apa yang baru saja dia tanyakan. Patriark, kami tidak tahu nama pemuda itu. Hari itu, kami bertiga sedang mandi di sungai ketika dia tiba-tiba jatuh dari langit. Sui He, yang memiliki wajah berbentuk hati, menjelaskan. Jatuh dari langit. Pemimpin klan-klan Phoenix tercengang. Lalu, matanya berbinar. Benar, dia pasti langsung dikirim ke area terlarang klan Phoenix. Itu sebabnya dia muncul di sana. Pada saat ini, dia hampir 80 persen yakin bahwa orang yang menculik Sui Yue adalah Feng Hao. Penampilannya memang halus dan tampan. Basis budidayanya, tampaknya berada di puncak alam kebebasan tingkat pertama. Sui dia terus mengingat dan berkata. Ya, meskipun basis kultivasi orang itu hanya di alam kebebasan, kekuatannya sangat besar. Basis budidayanya tidak lebih rendah dari milikku. Dia bahkan bisa dibandingkan dengan orang-orang barbar dari klan Kilin tertinggi. Memikirkan lengannya yang memar, Waterflower juga menyela dengan marah dari samping. Wajahnya penuh ketidakadilan. Dia tidak membunuhnya. Sebaliknya, dia disakiti olehnya. Tentu saja, dia merasa marah. Kekuatan bawaan, itu pasti dia. Pada saat ini, pemimpin klan Phoenix hampir yakin. Patriark, kamu harus percaya pada Sui Yue. Dia tidak bersalah. Menurutku dia pasti diculik oleh pria kejam itu. Dia tidak punya pilihan selain membawanya keluar dari area terlarang. Kamu harus menyelamatkan Sui Yue dari tangan iblis itu. Bunga air kembali sadar, memohon pada adik perempuannya yang baik. Diculik. Pemimpin klan-klan Phoenix tercengang. Kemudian, jantungnya bergetar. Situasi ini sangat mungkin terjadi. Dia berada di area terlarang dan dia adalah manusia. Dalam situasi seperti ini, sepertinya hanya ada satu cara untuk memilih. Namun, satu-satunya hal yang beruntung adalah dia tidak dibunuh oleh Sui Lian. Jika dia terbunuh secara tidak sengaja. Memikirkan apa yang dikatakan pemimpin klan dari klan burung Vermillion, tubuhnya gemetar. Itu pasti akan menjadi bencana bagi klan Phoenix. Klan Phoenix bahkan mungkin hancur karenanya. Ini pasti mungkin. Ceritakan padaku semua yang terjadi hari itu secara detail, termasuk apa yang dia katakan dan ekspresi wajahnya saat dia berbicara. Dia harus berhati-hati karena pengejaran Sui Lian terhadapnya mungkin membuatnya merasa jijik. Kemungkinan besar dia akan melampiaskan kemarahannya pada klan Phoenix di masa depan. Tidak ada seorang pun yang memiliki kesan baik terhadap seseorang yang ingin membunuh mereka. Dia yakin akan hal ini. Oleh karena itu, kegembiraan di hatinya perlahan menghilang, dan bahkan ekspresinya berangsur-angsur menjadi serius. Oh, seperti ini hari itu. Melihat wajah serius pemimpin klan, Sui Hwa tidak berani berbicara sembarangan. Bersama Sui Hwa, dia menceritakan apa yang terjadi hari itu, termasuk setiap kata dan ekspresi Feng Hao. Setelah melihatnya melarikan diri, Sui Hwa takut dia akan dibunuh oleh tetua, jadi dia mengejarnya. Itulah yang terjadi. Sui Hwa menambahkan kalimat terakhir. Oh. Pemimpin klan-klan Phoenix menghela nafas lega ketika dia mendengar itu. Jika apa yang dikatakan kedua gadis itu benar, maka pemuda ini bukanlah orang yang tidak masuk akal. Jika tidak, setelah diprovokasi oleh Sui Hwa, dengan kemampuannya, sangat mungkin baginya untuk membunuh mereka bertiga di tempat. Namun, dia tidak melakukan hal itu. Dari apa yang dia katakan, dia seharusnya masih merasa bersalah terhadap ketiga gadis itu. Memikirkan tentang kepolosan gadis-gadis di dunia luar, matanya menjadi cerah. Mungkin ini akan menjadi titik balik. Terutama ketika dia mendengar bahwa Sui Hwa mengikuti untuk menyelamatkannya, hatinya semakin senang. Aku bertemu Sui Hwa di arah itu. Ketika pemimpin klan dari klan Phoenix melihat ke arah Sui Lian, dia juga menceritakan seluruh situasi pada saat itu, yang membuat pemimpin klan dari klan Phoenix merasa lebih nyaman. Jika itu benar-benar terjadi, maka situasinya belum mencapai titik di mana mereka tidak bisa menghentikannya. Terlebih lagi, ada kemungkinan besar hal itu bisa berkembang menjadi hal yang baik. Sui Lian, nanti, berikan perintah kepada seluruh klan untuk mencari Sui Hwa. Ingat, kamu harus memperlakukan pemuda manusia di sampingnya dengan baik. Jangan biarkan dia terluka, mengerti. Pemimpin klan Phoenix dengan sungguh-sungguh mengumumkan kepada mereka bertiga di bawah tatapan tercengang. Sekarang, tampaknya klan Phoenix memiliki keuntungan besar dalam mencari pemuda ini. Mereka hanya perlu menemukan Sui Hwa. Ingat, pemuda manusia itu terkait dengan naik turunnya klan Phoenix kita. Kamu harus memperlakukannya dengan hati-hati. 819 Namun, apa yang tidak diharapkan oleh pemimpin klan Phoenix adalah bahwa semua suku barbar dengan gugup menginterogasi mereka seolah-olah mereka sedang mencari seseorang. Hal ini menyebabkan Feng Hao salah paham terhadap mereka dan tidak berani memasuki kota. Dia tidak berhenti di sepanjang jalan dan membawa Sui Hwa kecil yang menyedihkan itu untuk melarikan diri hingga mereka jauh dari wilayah suku barbar. Ini adalah kota suku barbar yang ke-30. Feng Hao melambat saat dia melihat makhluk besar itu muncul di cakrawala. Dia melirik huang Sui Yue, yang memiliki ekspresi tertekan di wajahnya, dan mendesah pelan. Ini semua salahnya. Sui Yue Mendarat di tanah, Feng Hao memegang tangan Sui Yue yang dingin dan halus dan berkata dengan lembut, Percayalah padaku. Aku akan membiarkanmu kembali ke klan Phoenix. Dia penuh percaya diri karena pantom marsial bodi miliknya. Dia percaya bahwa suatu hari nanti, dia akan berdiri di puncak dunia ini. Selama dia memiliki kekuatan yang luar biasa, tidak ada yang tidak bisa dia lakukan di dunia ini di mana hanya yang kuat yang dihormati. N Melihat mata percaya diri Feng Hao, Sui Yue tiba-tiba merasa bahwa hatinya yang panik telah menjadi sangat tenang. Seolah-olah dia percaya pemuda ini dapat memenuhi janjinya. Kalau begitu berbahagialah, dunia luar sangat menarik. Feng Hao tersenyum padanya dan menunjuk ke kota di kejauhan, dengan sedikit godaan. Itu kota manusia, lebih menyenangkan daripada kota suku barbar. Seru. Sui Yue mengangkat kepalanya dan melihat kota besar di kejauhan. Seketika, mata besarnya bersinar karena antisipasi dan rasa ingin tahu. Sejak dia lahir, dia telah dipilih untuk memasuki wilayah terlarang klan Phoenix. Dia belum pernah berhubungan dengan dunia luar. Dia hanya bisa membaca beberapa buku untuk mendapatkan pemahaman. Oleh karena itu, dia selalu penasaran dengan dunia luar. Dia sangat ingin berkeliling dunia untuk melihat apakah hal-hal yang tercatat di buku itu benar-benar ada. Namun, karena garis keturunannya yang murni, dia ditakdirkan untuk tidak bisa meninggalkan area terlarang kecuali dia bisa maju ke Saint Realm. Tapi sekarang, dia mengikuti Feng Hao dan melarikan diri dari area terlarang Ras Phoenix, menjadi pengkhianat Ras Phoenix. Ayo pergi, mari kita lihat kota manusia kita. Setelah melihat rasa ingin tahu di wajahnya, senyuman tipis muncul dari sudut mulut Feng Hao. Menarik lengannya, mereka berdua berlari menuju kota besar. Di bawah godaan Feng Hao yang terus-menerus, Huang Sui Yue akhirnya tersenyum bahagia. Sepasang mata rampingnya menyipit menjadi bulan sabit, pemandangan yang sangat indah. Di depannya ada kota besar yang telah melewati banyak kesulitan. Meskipun tidak bisa dibandingkan dengan kota kuno, kota ini sebanding dengan kota kekaisaran dinasti emas. Berhenti. Ketika mereka berdua tiba di gerbang kota, mereka dihentikan oleh dua tentara yang mengenakan baju besi dingin. Apakah kamu seorang barbar? Salah satu tentara menatap Feng Sui Yue dengan kilatan di matanya. Dia juga mengeluarkan tombak besi dingin. Esensi bela dirinya mulai melonjak saat dia memandangnya dengan penuh kewaspadaan. Saudaraku, dia adalah temanku. Kuharap kamu bisa membantuku. Feng Hao tercengang. Dia segera mengambil langkah maju, mengeluarkan kristal roh dan menyerahkannya. Seketika, mata kedua prajurit itu menjadi cerah, dan mereka diam-diam menyimpan kristal roh. Saudaraku, aku menyarankanmu untuk meminta temanmu menahan auranya. Baru-baru ini, ada rumor bahwa binatang Phoenix telah menyebabkan masalah di kekaisaran. Investigasi terhadap ras barbar sangat ketat. Setelah mendapat manfaat, prajurit tersebut pun menjadi antusias, sekaligus memberikan teguran. Binatang Phoenix. Feng Hao tercengang. Dia melirik Huang Sui Yue, yang juga terkejut. Dia dengan lembut memegang tangan kecilnya, memberi isyarat agar dia merasa nyaman. Saudaraku, bisakah kamu menjelaskannya lebih detail? Feng Hao dengan susah payah mengeluarkan kristal roh lainnya dan menyerahkannya. Saudaraku, kamu terlalu sopan. Segera, kedua prajurit itu memperlakukan Feng Hao seperti milik mereka sendiri. Antusiasme mereka terlalu berlebihan untuk ditangani Feng Hao, dan dia merasa sedikit menyesal. Apakah cukup dengan menyerahkan beberapa marsial kristal saja? Karena ini juga pertama kalinya dia berada di dunia primordial, dia tidak memahami hal-hal ini. Namun, melihat situasi kedua prajurit itu, kristal roh seharusnya menjadi sesuatu yang sangat populer di dunia primordial. Setelah membayar harga yang sangat mahal, kedua tentara itu memberi tahu Feng Hao semua yang mereka ketahui tanpa menahan apapun. Ekspresi Feng Hao langsung menjadi gelap. Wilayah ini milik Kekaisaran Dongming. Menurut legenda, Kekaisaran Dongming didirikan oleh Kaisar Dongming. Ia berdiri tegak di dunia primordial selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan merupakan salah satu dari sepuluh kerajaan besar. Apa yang mereka bicarakan sekarang adalah bahwa ada binatang phoenix dengan kekuatan yang tidak diketahui yang menyebabkan masalah di mana-mana di Kekaisaran Dongming. Dikatakan bahwa ia telah menghancurkan lusinan kota, dan bahkan tokoh kuat yang bertanggung jawab atas kota-kota tersebut telah jatuh ke tangan binatang phoenix ini. Dikatakan bahwa keluarga Kekaisaran Dongming telah mengerahkan para orang suci untuk membasmi binatang phoenix ini. Dan kali ini, perilaku phoenix bis juga dilihat oleh Kekaisaran Dongming sebagai provokasi dari ras barbar. Diperkirakan perang akan terjadi karena ini. Feng Suyue ingin menjelaskan, tapi dia dihentikan oleh Feng Hao. Setelah bertanya tentang lokasi binatang phoenix, dia menangkupkan tangannya ke arah kedua tentara itu dan dengan sopan berkata, Terima kasih telah memberitahuku hal ini, saudara. Setelah meminta Huang Suyue untuk menahan auranya, Feng Hao menariknya ke kota besar. Setelah mendengar berita ini, Huang Suyue benar-benar kehilangan minat berbelanja. Feng Hao tanpa daya menemukan penginapan yang agak mewah dan menyewa halaman untuk ditinggali. Baiklah, Suyue, istirahatlah semalam. Besok, aku akan pergi bersamamu untuk menemukan phoenix bis itu, oke? Feng Hao sangat tidak berdaya, dan dia terus-menerus menghiburnya. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan berhutang banyak budi pada seorang gadis muda ketika dia baru saja datang ke dunia grand miss. Apakah kamu percaya bahwa ras barbar kita tidak sengaja memprovokasi kita? Huang Suyue membuka matanya yang besar dan berkaca-kaca dan menatap Feng Hao. Aku percaya kamu. Feng Hao menganggupkan kepalanya. Perlombaan barbar jujur dan sederhana. Mereka tidak serakah seperti ras manusia. Yang terpenting, ras barbar sulit untuk bereproduksi. Oleh karena itu, mereka tidak akan memulai perang karena mereka tidak mampu. Dan kali ini, Feng Hao curiga pasti ada alasan lain dibalik amukan binatang phoenix. Siapa yang memprovokasi perang antara kekaisaran Dong Ming dan ras barbar? Feng Hao sedikit menyipitkan matanya. Dia merasa ini seharusnya sebuah konspirasi, sebuah konspirasi untuk menyeret ras manusia dan ras barbar ke dalam perang. Untuk dapat menggunakan phoenix bis untuk melakukan konspirasi seperti itu, dia khawatir itu tidak sesederhana itu. Memikirkan hal ini, Feng Hao merasakan sakit kepala. Mengapa dia menemui begitu banyak hal buruk di dunia Grand Miss? Semua ini karena kekuatannya terlalu rendah. Kalau tidak, itu tidak akan menjadi hambatan. Melihat Huang Su Yue tertidur, Feng Hao diam-diam keluar dari kamar, pergi ke kamar sebelah, dan mandi sebelum tidur. 820. Siapa ini? Tidak lama setelah Feng Hao berbaring, dia mendengar suara di luar pintu. Dia segera bangkit dengan waspada dan berteriak. Ini aku. Sebuah suara lembut datang dari luar pintu, dengan sedikit kecemasan. Su Yue. Feng Hao terkejut. Segera setelah itu, dia turun dari tempat tidur dan berjalan menuju pintu. Ketika dia membuka pintu, dia melihat Huang Su Yue berdiri di sana dengan menyedihkan dengan pakaian tipis. Segera setelah itu, dia dengan cemas bertanya, apa yang terjadi? Aku, aku tidak terbiasa tidur sendirian. Mata besar Huang Su Yue berbinar saat dia berkata dengan lembut. Hem. Saat Feng Hao masih linglung, Huang Su Yue berjalan mengelilinginya dan langsung menuju tempat tidur. Su Yue. Apa yang salah? Huang Su Yue berbalik, mengedipkan matanya yang besar saat dia menatapnya dengan bingung. Kamu dan aku, ini sangat tidak nyaman, bukan? Melihat mata yang murni itu, hati Feng Hao bergetar saat dia berkata dengan malu. Tidakkah gadis kecil cantik ini tahu kalau apa yang dilakukannya itu menggoda seorang pria? Seberapa menggodakah itu? Tidak apa-apa, lebih hangat jika dua orang tidur bersama. Huang Su Yue sedikit terkejut, dia segera mengangkat selimutnya dan berbaring. Dia menutup matanya dan bergumam. Panas sekali. Di area terlarang, selalu suster Su Yue yang menghangatkan tempat tidur. Hei, kenapa kamu belum tidur? Setelah sekian lama, dia membuka matanya dan melihat Feng Hao masih berdiri di sana dengan linglung. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Ini. Pakaian gadis itu tipis, memperlihatkan separuh bahunya. Wajah cantiknya membuat Feng Hao tidak berani mengangkat kepalanya untuk melihatnya. Ayo cepat. Melihat dia ragu-ragu, Huang Su Yue mendesaknya lagi. Dia mengulurkan tangannya yang seperti akar teratai dan memberi isyarat padanya. Su Yue, aku laki-laki. Aku tidak bisa melakukan ini. Postur indah itu membuat Feng Hao merasa tidak nyaman. Dia menarik nafas dalam-dalam dan menekan detak jantungnya. Dia berkata dengan nada mengajar. Seorang pria. Huang Su Yue menatap kosong sejenak. Melihat ekspresi canggung Feng Hao, wajah kecilnya langsung mengerut. Matanya yang berair menjadi berair ketika dia berkata sambil merengek. Kamu. Kamu tidak mungkin berpikir bahwa aku menyebalkan, kan? Tidak. Bagaimana mungkin? Feng Hao terkejut. Dia menggelengkan kepalanya dan berjanji. Lalu kenapa kamu tidak tidur dengan Su Yue? Huang Su Yue mengedipkan matanya yang berkaca-kaca dan bertanya dengan curiga. Mendesah. Feng Hao menghela nafas pelan sambil menatap mata murni gadis muda itu. Dia menjelaskan dengan suara lembut, Su Yue, tahukah kamu bahwa di dunia luar, pria dan wanita tidak bisa tidur di ranjang yang sama. Hanya suami dan istri yang bisa. Feng Hao, apakah kamu hanya bersedia tidur denganku karena kamu ingin Su Yue menjadi istrimu? Huang Su Yue merenung lama sebelum memberitahu Feng Hao apa yang dia pahami. Eh. Feng Hao menatapnya dengan tercengang. Mulutnya terbuka dan tertutup, tapi dia tidak bisa mengucapkan sepatah katapun. Cepat tidur, Su Yue akan menjadi istrimu. Huang Su Yue cemberut dan berkata. Dia tampaknya sangat tidak puas dengan paksaan Feng Hao. Ekspresinya menunjukkan sedikit kemarahan. Gadis muda itu sedang berbaring di tempat tidur, dan cahaya bulan yang lembut menyinari jendela. Dia sama mempesonanya seperti peri di bawah bulan, terhanyut dari segala hal duniawi. Rambut panjangnya yang lembut tersebar berantakan. Bulu matanya yang panjang sedikit bergetar. Matanya tampak berkabut. Bibirnya yang merah muda dan giginya yang seperti batu giok bersinar dengan kilau kristal. Lehernya ramping, kulitnya seperti es dan tulangnya seperti batu giok. Fitur wajahnya sangat indah. Dia cantik dalam segala hal. Dia mengirimkan undangan diam-diam kepada pemuda yang berdiri tidak jauh dari situ. Sekilas saja, napas Feng Hao menjadi cepat. Dia menunduk dan tidak berani melihat lagi. Dia adalah seorang laki-laki, laki-laki normal, dalam menghadapi godaan yang begitu menakjubkan. Adalah suatu kebohongan untuk mengatakan bahwa dia tidak tergerak. Namun, ia merasa bersalah dan tidak ingin mencemarkan nama baik gadis cantik di hadapannya. Kamu tidak membenci Suiyue, kan? Melihat dia masih tidak bergerak, Huang Suiyue duduk. Matanya yang besar berair. Dia bahkan tidak menyadari bahwa piyama tipisnya telah terlepas dari bahunya. Separuh dari payudaranya yang putih dan gagah terlihat. Itu sangat menarik perhatian. Tentu saja tidak. Feng Hao mengangkat kepalanya dan melihat pemandangan yang begitu menggoda. Ketika orang-orang melihat pemandangan ini, mereka membuang muka dengan panik. Aduh, petik dua. Terdengar suara isak tangis. Tubuh Feng Hao sedikit gemetar. Dia menghela nafas dalam hatinya dan berjalan mendekat. Matanya tenang. Dia merapikan piyama gadis itu dan dengan hati-hati menyeka air mata di sudut matanya. Dia berkata dengan serius, Suiyue, tahukah kamu bahwa kebiasaan dunia luar adalah hanya orang-orang yang menyukai satu sama lain yang dapat menjadi suami istri. Begitu mereka menjadi suami istri, hal itu tidak dapat diubah. Feng Hao, apakah kamu tidak menyukai Suiyue? Huang Suiyue bertanya pada Feng Hao dengan nada terisak. Tentu saja aku menyukainya. Feng Hao tersenyum dan dengan hati-hati menghapus air mata di wajah cantiknya. Dia berkata dengan lembut, Tidurlah. Kita akan bangun pagi-pagi besok. Dia tahu bahwa dia tidak bisa menjelaskannya lagi. Dia pergi tidur dengan mengenakan pakaiannya. Tidak lama kemudian, tubuh yang hangat dan lembut bersandar padanya. Sebuah aroma menyerang lubang hidungnya. Huang Suiyue memeluknya erat seperti beruang koala. Dia menggunakan lengannya sebagai bantal dan tidur dengan tenang. Sudut bibir merah mudanya masih memiliki sedikit air mata. Dia terlalu lelah setelah berhari-hari melarikan diri. Melihat wajah cantik di depannya, anehnya hatinya tenang. Dia tidak punya pikiran yang mengganggu. Dia membuang semua kekhawatirannya, memejamkan mata, dan tertidur. Keesokan harinya, Feng Hao tidak pergi langsung ke tempat di mana binatang Phoenix menimbulkan masalah. Sebaliknya, dia membawa Huang Suiyue ke toko pakaian termewah di kota. Dia membelikan ratusan gaun mahal untuknya sehingga dia tidak akan mengenakan gaun bulu merah menyala sepanjang hari dan mengungkap identitasnya sebagai burung Phoenix. Ini bukan lelucon. Jika mereka pergi ke tempat di mana binatang Phoenix menimbulkan masalah dan mereka diketahui berasal dari klan Phoenix, mereka pasti akan diserang. Pada saat itu, belum lagi menyelidiki dalangnya, nyawa mereka akan dalam bahaya. Suamiku, apakah aku terlihat baik? Huang Suiyue, yang telah berganti pakaian hijau muda, keluar dari kamar pas dan berbalik di depan Feng Hao. Mata rampingnya menyipit ke bulan sabit saat dia bertanya dengan manis. Sosoknya ramping dan halus, seolah diukir dengan cermat dari batu giyok abadi. Dia seperti mutiara yang memancarkan awan kemerahan, luar biasa, dan sangat indah. Dia ilahi dan halus. Dia dilahirkan dengan tulang giyok, dan penampilannya bisa dibilang sempurna. Tidak ada satupun cacat yang ditemukan pada dirinya. Gaun hijau mudanya berkibar lembut, memperlihatkan sosok sempurnanya hingga ekstrim. Seketika, hal itu menarik perhatian orang-orang di sekitarnya. Eh, cantik, cantik. Mendengar sapaan seperti ini, Feng Hao masih tidak bisa bereaksi. Namun, melihat tatapan penuh harap dari gadis itu, dia masih mengangguk. Sejak dia bangun pagi ini, Huang Suyue memanggilnya, Suamiku. Selain itu, dia mengatakan bahwa Feng Hao lah yang mengatakan bahwa begitu mereka mengakui satu sama lain, mereka harus saling memanggil seperti itu selama sisa hidup mereka.